Intro Di segmen kali ini yaitu informasi mengenai anggota DPRD Jatim, Tinjau Pengaspalan, Jalan di Wuluhan. Hari ini Sabtu 11 Desember 2021, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hari Putri Lestari meninjau secara langsung kegiatan pengaspalan yang diberikan kepada dua kelompok masyarakat yang ada di Wuluhan. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkait dengan peninjauan secara langsung pengaspalan jalan yang ada di Wuluhan ini, saya akan berbincang secara langsung dengan Ibu Hari Putri Lestari selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Pemirsa saya akan mencoba untuk terhubung secara langsung dengan Ibu Hari Putri Lestari selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu Hari Putri Lestari. Selamat sore. Baik, Ibu Hari Putri Lestari terkait dengan adanya kegiatan pengaspalan jalan yang ada di Wuluhan Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada hari ini, bisa diinformasikan Ibu kepada kami terkait dengan inisiatif dari pengaspalan jalan ini seperti apa awalnya, Ibu? Jadi begini, pada saat saya kampanye, ada yang pada saat saya kampanye, ataupun pada saat saya reses, saya kampanye ini kan langsung turun ke bawah ya, langsung ke persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian ketika saya terpilih diberi amanah oleh masyarakat, kan pasti ada desa-desa yang perolehan suara saya cukup bagus gitu loh. Nah, pada saat reses, itu kan menyampaikan permohonan-permohonan untuk aspirasi, istilahnya menyerap aspirasi. Nah, dana hibah yang dialokasikan dari provinsi melalui kedewanan melalui saya sebagai anggota di Komisi E, ya tentunya aspirasi itu saya wujudkan. Jadi, kebetulan yang dua tadi adalah kebutuhan jalan. Jalannya sangat rusak. Betul. Jalan-jalan rusak, sehingga ya sudah. Silakan tokoh-tokoh masyarakat itu membentuk kelompok masyarakat, kemudian mengajukan, apa namanya, proposal. Kemudian saya kawal untuk disetujui di, apa, di anggaran tahun 2021. Satu, dan alhamdulillah kerealisasi pencairan itu sekitar berapa minggu yang lalu ya. Nah, itu. Nah, sekarang dalam tahap proses pengerjaan. Saya sudah, saya selain berusaha untuk mengawal pencairan, tim saya ya tentunya, bukan saya sendiri. Jadi, tim saya itu membantu proses pencairan, tentunya kami akan juga monitoring pelaksanaan pengerjaan. Jadi, kami juga akan mengekstra hati-hati antara RAB-nya, jadi anggaran yang sudah disetujui dengan pelaksanaan panjang jalan, kemudian lebar jalan, kualitas jalan harus sesuai dengan yang disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi, ekstra kehatian pun kami sudah mengingatkan kepada kelompok masyarakat. Dan yang mengerjakan adalah dari pok mas itu sendiri. Jadi, pemberdayaan dari masyarakat yang sudah kita setujui. Jadi, kita tidak mengerjakan melalui kontraktor, tetapi dikerjakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan jalan itu. Apalagi sekarang kan banyak pengangguran ya, kemudian ada juga usaha turut, sehingga ketika masyarakat yang di desa itu, yang jalan yang sedang dibangun ya mengerjakan ya mereka sendiri. Begitu. Jadi, pemberdayaan masyarakat setempat. Kemudian, Bu Tari, bisa dijelaskan di titik mana saja yang sudah dilakukan pengaspalan pada hari ini, Bu? Pengaspalan yang saya ini tadi memang sebenarnya banyak ya. Cuma hari ini kan saya meluangkan waktu di sela-sela kegiatan resmi. Jadi, dua titik itu semua di wuluhan. Betul. Semua aspal. Kalau besok itu tiga titik. Di Tumber Sari, Tegal Besar, Tukorambi. Itu pavingisasi. Paving, baik. Kemudian, Bu Tari, bisa diinformasikan seberapa besar manfaat dari pengaspalan ini bagi masyarakat yang memang membutuhkan di sana? Ya, tentunya sangat besar, Mbak. Jadi, ketika jalan itu rusak, banyak yang dirugikan ya. Satu dari, pertama adalah secara ekonomi. Ketika jalan kan itu juga memudahkan pengangkutan hasil sawah atau pertanian ataupun ya memperlancar perdagangan ketika jalan itu mulus. Mempercepatlah dan ada rasa aman dan nyaman. Kedua, ya kalau jalan yang rusak itu kan bisa merusak sepeda motor, bisa merusak mobil. Jadi, kendaraan yang dimiliki oleh warga. Ketiga, kesehatan, keamanan juga. Ketika jalan jelek, jatuh, bisa mengalami keselakaan. Jadi, banyak faktor lah, banyak manfaatnya lah ketika jalan rusak ini diperbaiki begitu. Baik. Terakhir, Bu Tari, bisa diinformasikan harapan ke depannya Ibu sebagai salah satu wakil rakyat yang ada di DPR di Jawa Timur seperti apa? Ya, harapannya begini. Ketika warga itu, ketika mengajukan kepada provinsi, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, saya selalu membebaskan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, saya tidak mengharuskan ini program dana Ibu untuk ini, ini, ini. Tidak. Tapi, saya memerdekakan atau memberi kebebasan dari kelompok-kelompok itu membutuhkan apa. Jadi, tidak hanya jalan, ataupun puffing, tapi ada juga pengadaan air bersih, ataupun mesin jahit, atau ada juga bengkel. Banyak lah. Saya ada kebutuhan masyarakat. Itu yang saya ingin membuktikan bahwa dengan mengamanahkan ke saya, ketika ada dana hibah dari Provinsi Jawa Timur, itu bisa tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hari Putri Lestari telah bergabung bersama kami pada sore hari ini dalam program Gatekeeper. Terima kasih, Ibu. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.